PEMBICARA 1 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 Kiboy Kiboy terperangkap Dan Naomie Mengambil perannya kembali 4 hero Di bawah loh pak Di bawah menit 5 Dapetin 1boah turret Itu adalah kerugian yang mahal Untuk sebuah god laner Ya dan jangan lupa ini adalah Ini detail Ini detail yang kita tahu Secara early game Base damage nya tidak terlalu besar tapi dia dapetin advantage dengan memiliki item lebih dibandingkan dengan 1-1 jauh 3.000 gold menit 4 ini kalau 4.000 gold, 1.000 gold per 1 menit itu bukan hal yang baik dan membuat Kairi harus menuju ke arah lead game sekali Hirohaya Busa yang memang sebenarnya adalah waktunya di late game tapi kalau dia mendapatkan keuntungan lebih dia bisa menuju di arah lead tapi lihat Justin bakal coba dipaksa mundur ke arah belakang tepakan pelaksana melakukan satu masjid yang ukil terhadap suara Justin keputusan yang cepat untuk menahan coach shadow-nya untuk tidak mundur ke arah belakang dan Keyboy akan memberikan jiwa dan raga heavy cross bow-nya terlalu sakit bakal cewek yang mungkin di game yang kedua kita lihat hit lung-nya berada di laning-nya kali ini cewek hampir harus turun gunung untuk membantu pergerakan para pemain tim Orita what's up? from boost mencoba maksa divan tapi lihat shadow kill lagi-lagi from Kairi mendapatkan 1-1 point kill dan Keyboy gak bisa diselamatkan Mabolo oke ini coba lihat Naomi pun mengendap-endap loh tapi yellow flash masih sangat sulit untuk ditumbangkan bahkan sakit banget Ken-nya meraja lela loh benar-benar meraja lela om wawah di game kali ini ya ada disini memang sudah dipersiapkan tadi oleh Ken untuk menumbangkan 2 pemain sekaligus dan Falcon mereka setelah memang mereka kalah teamfight oke Kairi 1 last hit tapi Naomi still survive di depan sana bersama dengan 1-2 Tartal dia diamankan Ken by UBS Gold dengan tanpa ada kontes sama sekali wow 1 pixel HP berhasil untuk selamat tadi dan ya Falcon mereka pokoknya harus kita di banking harus kita di pick off pemain mereka entah itu di transfer mereka atau bahkan dari jungler mereka sendiri melihat permainan dari tim Falcon yang udah mulai terkejar goldnya aku gak tau kenapa Falcon agak mengendorkan permainan loh padahal dia tadi untung 3000 sekarang dia udah dibulai kejar di 2400 dan ini bisa cukup berbahaya kalau mereka tetap mengendorkan permainan seperti ini karena 1-1 nya ini akan bersinar pada saatnya nanti ya menurut gue dari dari Ken disini dia butuh bermain sedikit lebih agresif lagi dalam artian dia farmingnya di jungle military onyx sendiri betul atau enggak naomi sama justin ikutin nepel Kennya bener jalan bareng coba untuk pick off 1 atau 2 keyboy misalnya yang bakal ditargetkan oleh pemain-pemain dari Falcon karena keselamatan sama mereka lagi untuk Ken juga ini Ken dia jalan kaki karena dia bukan martis yang punya flicker betul sekali dan di arah toplin akan coba dipaksa mendapatkan 1-2 turret keputusan yang sangat tepat dari tim Falcon memaksa Farfall memaksa turret dan itu yang mereka harus lakukan sekarang tapi lihat teamfight akan terjadi di arah toplin keyboy enggak bisa menelamatkan CW heavy crossbow terlalu sakit bersama dengan D.D.Mate membuat 2 point kill atas team oh di keysport oh di keysport kali ini enggak bisa bertahan lagi di arah toplin dan bahkan Kyrie dia harus turun ke arah bottom lane tanpa ada orange buff tanpa harus ada gold buff sekalipun yang harus tercolong oleh Sarah Yellow Flames oh oh surprise attack Kyrie tapi untungnya Naomi enggak memfollow up itu tapi dengan adanya Kyrie yang terlihat tadi quad shadownya dikeluarkan lagi dan dia balik ke sisa aja Naomi akan melakukan sebuah push balikan namun di bagian tengah udah ada lagi satu pergerakan weakness pointnya sisa satu 1-1 udah siap ready for flying dan langsung aja bisa memberikan damage yang mematikan shuttle yang didapatkan oleh Sora Kyrie berhasil membuat para pemain dari tim Falcon mereka harus berkumpul untuk mempertahankan turtle yang mungkin belum bisa didapatkan mereka sekarang dan Kane akan kembali lagi ke lane of down Kane sudah berada di posisi yang siap untuk mendapatkan load yang berikutnya karena keuntungan 2000 ini masih tetap untung tapi tidak semaksimal tadi betul keunggulan yang harusnya bisa jauh sebenernya tapi memang untuk gagal melakukan eksekusi membuat Falcon mereka agak tertahan kali ini memang mereka punya gara depan mereka punya glue-nya tapi glue disini bisa menjadi akses untuk dipecahkannya weakness point dan waktu gluenya tumbang terkena crossbow of tank bisa saja pindah ke teman-teman yang lain juga jadi VR buat Zipek sekarang adalah bagaimana cara untuk bisa melakukan eksekusi ke Sun dengan CW dengan cepat oh oh crossbow of tank terbuka the channel kill kalau pelangkan berasa mendapatkan satu Kyrie menjemput-menjemput seorang Justin tapi fault with blackout one shot berhasil mendapatkan Justin hilang di tengah sana dan membuat zoning berkesempatan mendapatkan load yang pertama kali ini ini dia load pun berhasil diambil lewat satu stand up yang sangat sangat baik tapi ada yellow flash masih siap untuk memberikan gangguan Kyrie sendirian mereka pun harus waspada dan juga berhati-hati dengan kehadiran dari Naomi yang perlahan bisa saja masuk dan juga memberikan serangan mendadak god laner farming god laner zoning out lihat gluenya di zoning out oleh seorang cewek dan bahkan parto buff hampir saja didapatkan oleh seorang team Onyx tapi it's oke udah cuan banget udah maksimal yang mereka bisa lakukan dari under kondisi dan mereka mengejar 3000 gold ketertinggalan di berit yang keempat tadi benar reset semuanya sekarang goldnya sudah sangat-sangat berimbang sekali bahkan keuntungan untuk Onyx yang berhasil untuk mendapatkan lord yang pertama lord yang pertama tinggal seberapa besar nanti impact dari lord ini apalagi dari grognya full attack item BOD sebentar lagi diselesaikan oleh dia permasalahannya adalah ken gak boleh terlalu depan untuk kedua kali ketiga kalinya dia udah dua kali dia harus punya follow up juga ya dari bagian belakang dia niatnya mancing atau apa ya tapi dia ngebuka crossbow ting dua kali loh tapi ya memang sih hero-hero yang dipakai sama falcon ini punya potensi untuk ngebuka winged spawn cepat banget mandem artis terus juga masih ada glue nah ini dia nih faktornya pasti untuk falcon dalam mereka kan seberati-ati banget karena mereka butuh butuh ken untuk ada di garis depan ngasih decimate-nya dia ini bahkan untuk one-one sendiri kayaknya udah bukan menjadi pilihan utama lagi ya bagi naomi itu sendiri WON udah ada hanya akan memberikan positioningnya aja gitu loh lebih baik dia akan berpindah tempat ke hero yang lain ataupun nge-trigger lagi ke arah black shoes yang dimiliki oleh sun semuanya bisa dilakukan oleh naomi tapi kita lihat lagi seperti apa parsha yang dimiliki oleh palkor harus dalam positioning yang jauh lebih baik oh shadow kill them mecha kill berhasil didapatkan di arah top lane mereka masih bergerak sangat bebas sans masih punya sesuatu black shoes yang akan coba menggetarkan back lane dari tim falcon lord masih bergerak bebas but sudah memiliki flicker di arah top lane para pemain dari tim falcon mereka berada di arah base dan kairi berada di posisi yang berbeda kairi jangan sampai terpik off karena kairi masih bisa dipik off oleh naomi dengan solo pick offnya dan ketika kairi dipik off dengan posisi seperti ini ini bukan keputusan yang sangat baik untuk tim odik sponsor ternyata akan dibalikkan kembali keadaannya malah naomi yang akan coba dikejar abis-abis langsung kairi where are you going gak boleh pulang maunya digoyang dan naomi ditumbangkan di arah shriver hancur sudah naomi gak bisa melakukan banyak hal apabila odik berhasil menguasai sampai dengan tepat berada di depan 3 best talent ini naomi bisa jadi useless yes oke naomi selesai lihat hayabu sakairi mencoba untuk memancingkan rabai kline cewek terlalu depan bahkan sampai harus diretribusi oleh seorang ad supaya bisa mundur ke arah belakang dan ini tidak akan terjadi perang kenapa? karena onyx akan bermain dengan objektif dengan lord yang berikutnya ini perintua yang sangat matang dari onyx tadi ketika mereka melakukan push seperti itu juga mereka sudah mempersiapkan untuk melakukan setup di bagian dari lord jadi tugas untuk falcon mereka bakal berat banget karena naomi sekarang efek dia sudah mulai tumpul kali ini sudah mulai fall off karena bisa ditahan dengan attempt at defense milik onyx dan lord sudah spawn by ubs gold dan ini dia lord yang kedua lord yang memiliki charge nantinya ya lord yang bisa luncat di arah top lane harusnya dan CW kali ini dia tidak terlalu takut dengan kesendirian dengan win of nature-nya tapi malah tim falcon ini dia ini dia identitas falconnya sesungguhnya dengan under kondisi yang dia miliki dia tidak ada gentar-gentar untuk melakukan kontes dengan semua push yang belum di check bahkan senukil karena belakang tim penguatan push again berhasil menutup karena backline berhasil mendapatkan dua dan ini pencara untuk tim falcon CW belum bersinar dan bakal yellow flash membuka ready to take off ready to take off double kill oke double kill tersisa seorang get dan ini pencara falcon tersisa get dan ori gizmor bakal one strike move fokus cara abisnya menumpangkan falcon dan mematapkan diri berada di upper break ori gizmor take the kill untuk Indonesia Indonesia Brazil mematapkan satu posisi lagi berdujuku break selanjutnya lewat Odin eSport terima kasih